assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore tribuners dan sahabat asian agri bersama saya tanah setion kita hadir kembali dalam program digital tribun median cakap-cakap nah sebelumnya aku mau kasih tau kalian ya program ini sudah mengikuti protokol kesehatan kita sudah pakai masker menjaga jarak dengan narasumber dan tentunya kita sudah cuci tangan sebelum mengikuti aktiviti ini dan dalam kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahas tentunya dan menggali mengenai manfaat topah si bibit sawit unggul untuk replanting tapi ada yang paling kalian tunggu-tunggu nih tribuners dan sahabat asian agri ada berita baiknya nah kita akan adakan giveaway untuk 3 pertanyaan menarik yang akan kita bacakan dan akan dijawab oleh narasumber dan tentunya juga di akhir acara kita ada kasih quiz 2 pertanyaan yang akan kita share ke kalian dan tentunya jawaban tercepat dan yang paling benar akan mendapatkan hadiah merchandise menarik dari asian agri jadi kalian harus ikuti acara ini dari awal sampai akhir ya untuk bisa jawab quiznya tentunya dan tribuners dan sahabat asian agri telah hadir bersama kita disini Bapak Yopi Deddy Wirianto selatu head of wine breeding asian agri apa kabarnya Pak Yopi? baik Bu Alhamdulillah baik ya terima kasih telah hadir di studio tribuner ya Pak oke nanti juga akan bergabung bersama kita di studio Bapak Mas Kemda Manik selaku sekretaris jeneral asosiasi petapahan maju bersama nah tribuners aku mau kasih tau nih secara singkat nih ada apa sih di asian agri gitu kan ya asian agri ini kan sebagai salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit besar di Indonesia yang dalam menjalankan kegiatan perusahaan itu fokusnya ini pada peningkatan kualitas hidup masyarakat tentunya dengan mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan dan tentunya dengan mengembangkan potensi dari mitranya ya petaninya gitu ya tujuannya agar keberadaan perusahaan ini senantiasa dapat menciptakan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat bagi negara, iklim, pelanggan, dan perusahaan itu sendiri tentunya dan seperti kita tahu ya bahwa asian agri juga memiliki asian agri oil palm resource station atau OPRS di topas nah apa sih tujuannya? nah ini tujuannya mengembangkan varietas bibit unggul secara berkelanjutan agar bisa memberikan hasil yang tentunya maksimal yang bisa berdampak pada peningkatan produksi kelapa sawit Indonesia nah tribuners dan sahabat asian agri sudah lihat di depan kan ya ini varietas sawit berdasarkan warna buah yang dimiliki oleh asian agri tentunya nanti kita tanya-tanya ya mengenai itu ya tapi sebelum kita mulai pembahasan kita akan putarkan video menarik agar tribuners dan sahabat asian agri lebih mengenal asian agri khususnya bibit unggul topas oke kita simak video berikut ini happy watching selamat menikmati keunggulannya adalah cepat berbuah jadi kalau kita sudah tanam sekitar 9 bulan 10 bulan setelah tanam sudah mulai produksi bunga kita harus buang bunga yang awal sehingga pertumbuhan itu menjadi lebih kokoh nanti setelah kita biarkan buah jadi bisa produksi buah jauh lebih tinggi buah besar kita punya pertumbuhan juga cukup baik cukup cepat sehingga saya kira 27 bulan atau lebih awal sudah siap panen dengan besar tandan sekitar 5 hingga 6 kilo per janjang selain itu adalah pertumbuhannya agak merata dan cepat dengan menggunakan bibit topas dari asian agri masa panen kami bisa lebih cepat ya kurang lebih 28 bulan kami sudah bisa panen selamat menikmati ini bibit unggul topas tapi untuk lebih secara detailnya kita tanya ke Pak Yopi kembali lagi Pak kita membahas soal topas Pak Yopi pemilihan bibit yang tepat itu kan berpengaruh terhadap kualitas tumbuhnya kelapa sawit dan juga produktivitas sel panen dan acara kita ini banyak juga nih Pak yang nonton petani-petani sawit tentunya ya gak hanya tribuners juga gitu kan bisa jelaskan ke kita Pak gimana sih Pak sejarah topas dan kemudian apa aja sih jenis-jenis topas dan gimana sih potensi hasil produksinya terutama untuk replanting ini Pak Yopi silahkan berdirinya operas topas berawal dari komitmen ASEAN AGRI dalam pengembangan riset untuk menghasilkan bahan tanam sawit yang unggul dari segi kuantitas produksi maupun kualitasnya karena ASEAN AGRI tahu bahwa bahan tanam sawit adalah faktor pertama dan utama penentu keberhasilan industri sawit itu sendiri komitmen ini dimulai diimplementasikan oleh ASEAN AGRI pada tahun 1992 dengan menseleksi dan menyelengkan indukan dura dan posifera dari Costa Rica yang terpilih dan pada tahun 1996-98 OPRS memulai penanaman indukan dura dan posifera terpilih tersebut di kebun benih topas sendiri berikut kombinasi persilangan generasi 1 DP nya potensi produksi DP topas dari hasil pengujian persilangan generasi 1 selama 6 tahun menghasilkan dari tahun 1999-2004 didapatkan potensi produksi 16 ton TBS per hektare pada TM1 dan rata-rata 31 ton TBS per hektare dari tahun ke-3 sampai dengan TM6 di grafik ini ya Pak ya? iya, dengan potensi OER 22% berdasarkan potensi itulah OPRS topas berhasil memperoleh izin pelepasan varietas topas 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan surat keputusan Menteri Pertanian Indonesia pada tanggal 16 Januari 2004 dikarenakan komitmen dari manajemen ASEAN AGRI yang selalu memberikan terbaik bagi customer nya customer OPRS topas dengan didukung pengujian persilangan generasi 2 yang sangat intensif maka pada saat ini topas hanya memproduksi persilangan-persilangan yang terbukti mempunyai potensi produksi 24 ton TBS per hektare pada TM1 dan rata-rata 38 ton TBS per hektare pada tahun ke-3 sampai dengan tahun ke-6 menghasilkan dengan potensi OER nya 29% di samping menghasilkan bahan tanam unggul dari segi kuantitas produksi TBS nya OPRS topas dengan dukungan dan para pakar hama penyakitnya berhasil meningkatkan kualitas bahan tanam dari segi ketahanannya terhadap penyakit Ganoderma dan pada tanggal 1 Februari 2019 OPRS topas berhasil memperoleh izin pelepasan varietas topas GT sesuai dengan surat keputusan Menteri Pertanian Indonesia Kan tadi Pak Yopi nih sudah jelaskan banyak nih varietasnya ada 1,2,3, varietas GT juga ada Gimana sih Pak biar ingin poin juga ke Tribunus dan sahabat SNI Gimana cara untuk mengetahui varian mana yang tersebut yang tepat untuk kebun tepani? Ya Dikarenakan pengujian varietas topas 1,2,3, dan 4 telah memenuhi persyaratan uji multi lokasi dan mampu perform baik pada kondisi yang berbeda maka tidak terdapat verifikasi varietas topas tertentu dengan kondisi tertentu meskipun di setiap varietas topas itu sendiri mempunyai keunggulannya masing-masing dan kami sangat menyarankan untuk dapat menanam varietas topas 1,2, dan 3 secara komposit untuk meningkatkan keragaman genetik dan untuk meminimalkan ledakan hama penyakit yang mungkin terjadi kemudian hari khusus untuk varietas topas GT karena dikembangkan dari dasarkan ketahanannya terhadap serangan ganoderma maka sebaiknya varietas topas GT ditanam pada daerah dengan serangan yang tinggi ataupun pada area replanting mengingat persentase serangan ganoderma yang akan semakin tinggi Bu dengan bertambahnya generasi replanting itu Terus nanti kalau untuk terkait varietas topas yang cocok dengan kondisi lahan itu kita bisa hubungi kemana nih Pak untuk dapatkan infonya? Ya, jadi jika masih ada pertanyaan lainnya dari Tribunus atau sahabat Asian Agri terkait varietas topas yang kita miliki untuk kondisi lahan yang ada dapat menghubungi hotline kami di 0823 Tertampil di layar juga nih Tribunus dari sahabat Asian Agri 11 77 4500 atau email kami di topas at asianagri.com dan kami akan sangat senang hati menjawab setiap pertanyaan yang ada Oke, Pak tapi ini saya lihat sebentar ini ada pertanyaan dari Tribunus kayaknya berkaitan juga nih sama varietas-varietas yang Bapak bahas tadi dari Nova Sativa Pak Pertanyaannya apa sih perbedaan jenis sawit yang di depan Bapak itu? Oke, karena mereka melihat beda warna ini ya Pak ya? Ya, boleh dijelaskan Pak sahabat Tribunus dan sahabat Asian Agri Jadi, varietas kelapa sawit dibedakan berdasarkan warna buahnya Oke Kita kenal dengan nigresen dan viresen Nigresen itu adalah yang sebelah kanan yang di sebelah sini dan viresen adalah yang di sebelah kiri Apa itu nigresen? Nigresen itu saat buah itu muda, belum masak, buahnya warnanya hitam Oke Dan akan menjadi merah tua seperti di sebelah kanan ini saat dia mulai masak Nah, sedangkan yang viresen waktu buah mudanya berwarna hijau dan waktu matang dia akan lebih orange dan lebih cerah warnanya Jadi, inilah dua varietas kelapa sawit yang dimiliki oleh topaz berdasarkan warna buahnya Padahal sama-sama sudah matang ini ya Pak? Sama-sama sudah matang Nah, itu tribuner sudah terjawab ya Karena memang ada dua varietas berbeda Tapi Pak, petani lebih milih yang mana nih Pak? Kebanyakan, Pak bibitnya untuk menghasilkan yang itu? Ya, kedua-keduanya mempunyai potensi yang sama Tidak ada bedanya Dari sisi jumlah janjang, berat janjang, maupun rendemen minyaknya itu sendiri tidak ada bedanya Karena ini cuma membedakan berdasarkan warna buahnya saja Oke, berarti kayak estetik juga ya kan? Mau pengen kebun sawitnya yang berwarna terang dan cerah kah? Gitu ya Pak? Oke, nah tribuner sudah sahabat SN Agri Kita tahu ini ya, sertifikasi atau legalitas itu kan sangat penting ya kan? Kan jadi bahan pertimbangan untuk mitra buat pakai bibit sawit ini Terutama untuk para petani sehingga mereka harusnya lebih yakin dan percaya untuk memilih produk topas ini Kira-kira Pak topas ini sudah memiliki sertifikasi atau uji kelayakan kah? Ya, tentunya setiap varian varietas topas yang sudah ada sudah tersertifikasi dan memenuhi uji kelayakan yang dipersyaratkan oleh Kementerian Pertanian Indonesia Di samping izin sertifikasi, izin edar varietas topas yang sudah dimiliki OPRS topas juga berusaha untuk menjamin mutu benih yang dihasilkan sesuai dengan mutu benih kelapa sawit yang dipersyaratkan oleh Dirikian Perkebunan Indonesia Melalui sertifikasi ISO 9001 versi 2015 Wah, keren nih keren Selanjutnya Pak, pertanyaannya banyak sekali ditanyain ya Pak Gimana sih cara memesan topas ini? Karena kan kadang-kadang bingung ya mau pesan dari mana nih Takutnya nanti tidak dari sumber yang terpercaya gitu kan Lalu berapa sih kira-kira harganya Pak? Dan apakah bisa dikirimkan mungkin ke luar kota atau ke luar negeri gitu ya? Iya Bu, jadi ini memang pertanyaan yang sangat penting Pemasanan kecambar topas yang asli hanya dapat dilakukan dengan menghubungi hotline topas kami di 0823 11 77 4500 Atau email kami di topas at asianagri.com Dan kami tidak pernah menjual kecambar topas melalui toko online atau produk e-commerce lainnya Oh, berarti memang hanya dari email resmi dari topas dan hotline tadi ya Hotline topas, betul Bu Sudah ditampilkan nih di layar nih tribuners dan sahabat asianagri Jadi jangan sampai tertipu gitu Takutnya nanti kan mengatasnamakan dari asianagri dan topas ini gitu ya Pak Iya Jadi tapi kalau untuk paymentnya yang resmi itu harus kemana sih Pak Yopi? Ya, jadi selain menghubunginya melalui hotline dan email kami Untuk proses pembayarannya hanya dapat melalui transfer ke rekening bank Yang saat ini kami bank panin dengan nomor rekening 500 505 5851 Sudah ada yang beli juga Atas ya nama PT Tunggal Yunus Estate dan bukan nama perorangan Oh, apakah sudah pernah di ekspor sampai ke luar negeri Pak? Ya, sejak 2004 sampai dengan Mei 2021 Kami telah menjual lebih dari 175 juta kecambah Yang itu yang setara dengan 475 ribu hektare Dan sudah kami jual ke seluruh Indonesia Dan juga bahkan luar negeri di Gabon, Afrika dan juga Filipina Wah, sudah go international ya Topas ini ya tribuners dan sahabat asianagri Kalau harganya itu Pak di mana? Ya, untuk harga kecambah topas 1, 2, 3 dan 4 Kami banderol di harga 9.500 per kecambahnya Sedangkan untuk harga varietas topas GT Kami banderol dengan harga 19.000 rupiah per kecambah Wah, oke Berarti sudah tahu nih ya tribuners dan sahabat asianagri Harganya bisa dong nanti kontak-kontak ke email asianagri Atau nanti di social media juga nanti kita akan infokan Tapi Pak, apa ya? Kadang-kadang kan kita kalau beli dari online Itu kan takut banyak yang palsu ya Pak ya? Karena banyak juga infonya yang beredar dijual di e-commerce Dan banyak yang topas palsu Nah tribuners dan sahabat asianagri Pak Yopit pengen tahu nih Gimana sih cara bedain topas yang asli dan yang palsu Terutama mungkin dari kelihatan segi fisiknya gitu Ya, jadi kalau seperti yang saya sampaikan tadi Jika pembelian melalui toko online Maka boleh dipastikan itu adalah yang palsu Yang asli hanya bisa didapatkan dengan menghubungi nomor hotline kami Oke Dan juga email kami Ya, karena memang secara fisik kita sangat sulit bisa membedakan Antara kecamba topas yang asli dengan topas yang palsu Namun demikian ada tiga hal yang menjadi pembeda Antara kecamba topas yang asli dengan kecamba topas yang palsu Bu Yang pertama itu seperti yang saya sampaikan lagi Pembelian kecamba topas yang asli hanya dapat melalui online Hotline kami di 0823-1177-4500 Atau di email kami topas at asianagri.com Berarti kalau dari e-commerce palsu itu ya Pak Yopit? Sudah pasti itu palsu Jadi pembelian kecamba di luar melalui nomor hotline kami Ataupun email kami sudah dipastikan itu palsu Bu Oke, oke Dan yang kedua proses pembayarannya Proses pembayarannya hanya melalui transfer ke rekening Bank Panin Ya, di 500-505-5851 atas nama PT Tunggal Yunus Estate dan bukan nama perorangan Jika pembayaran dilakukan dengan mentransfer ke nama perorangan dan bukan PT Tunggal Yunus Itu juga dipastikan bahwa kecambahnya adalah kecamba topas palsu Berarti kalau pun dia mesen dari email Tapi kalau yang disertakan nomor rekening pribadi kayaknya diwaspadai itu ya Pak ya Iya, itu pasul ya Harus ada banyak nih kriterinya Itu yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga ini apa nih Pak? Yang ketiga itu dalam setiap pengiriman kecambah topas Itu kita akan selalu menyertakan sertifikat kecambah topas dengan nomor seri unik yang terdata di penjualan database kami Sehingga jika nomor seri dalam sertifikat itu tidak sesuai dengan database penjualan topas Maka dapat dipastikan kecambah itu adalah kecambah topas palsu Nah Tribunus dan sahabat Asianagri Tiga hal tuh yang perlu kalian ingat ya untuk bedain topas tuh asli atau palsu ya Yang pertama tadi harus pesan melalui hotline atau email resmi dari Asianagri Yang kedua tadi pembayarannya juga itu penting ya Pak Kalau daripada pengorangan nanti kan takutnya yang palsu ya Nama perusahaan Dan yang ketiga tadi tuh ada sertifikatnya Nah itu tiga poin penting Biar nanti kan daripada udah beli malah-malah ya Pak Toto nanti hasilnya nggak sesuai Yang disalahkan Asianagri ya Toto pas kan nggak Maiksen gitu ya Oke Pak Yopi kita sudah selesai nih bincang-bincang dengan Pak Yopi Kita juga hadir di narasumber kedua kita Pak Mas Komdemanik selaku sekjen asosiasi petapahan Tapi sebelum itu kita ngobrol Kita lihat dulu video menarik dari Asianagri Happy watching! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 nasya negeri kami tahun 2008 diikutsertakan oleh gabki gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia ikut lomba produktivitas selama penilaian 9 bulan Alhamdulillah kami dari persatua petapan maju bersama kelompok tani asosiasinya asosiasi juara satus Indonesia Wow keren ya itu acaranya di tajak di Bali Ipok Indonesia polpol Ipok di Bali ini ini ada apanya ada nih jadi juara nih asosiasi ini ya 2018-18 ya Pak dilihat ini diadakan di menang lomba produktivitas kebun ya di tajak di 29 Oktober 2018 di Bali Oke sudah itu tahun berikutnya juga ya 2019 ini yang membuat penilaian gabki juga gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia ikut lomba produktivitas kami juga Alhamdulillah juara satu Indonesia mungkin kalau ada 2020 nggak ada kopik mungkin jangan-jangan juara satu lagi itu lah keberhasilan dan PT ASEAN AGRI membimbing petapan maju bersama desa petapan sampai saat ini gitu semuanya topas itu Pak bibitnya dipastikan 100% topas jadi dalam kesempatan ini saya mewakili petani kita selama ini sudah sangat sulit dan dibodoh-bodohi yang pesa bibit saya yang tidak jelas saran saya kepada para petani yang mendengar ini untuk memilih bibit topas ini karena kami sudah membuktikan selama tujuh tahun pembuktian nyata pembuktian nyata itu seperti saya sampai tadi 2016 tahun ketiga pemanin dapat 37 juta 37 jutaan produktivitas meningkat pokoknya itu meningkat ya perusahaan itu Wah berarti banyak sekali keuntungan ya Pak ya pakai bibit sawit topas ini sangat-sangat banyak pertama apalagi kami berminta dengan ASEAN AGRI ini yang pertama di samping manajemen tadi pengawalan ke lapangan yang dikawal selanjutnya kami dibantu yaitu sebuah krekel krekel untuk memperbaiki jalan pupuk ada lagi satu lagi untuk penangkaran burung hantu ya burung hantu itu itu dibantu oleh perusahaan dan banyak lagi kemudahan-mudahan kemudahan-mudahan lainnya banyak diberikan dari ASEAN AGRI teknis teknis sekali dan detail sekali ya kan politik kontrolnya ya keren ya berarti Pak Yopi ya sampai sedetail itu memperhatikan petani mitranya ya Padahal kan kalau kita tinggal jual dan lihat aja bisa aja sebenarnya Pak ya tapi sampai ke tahap itu diperhatikan ya Oke tapi Pak Manik dengan banyaknya keuntungan dari topas yang untuk kebun kelapa sawit dari Bapak itu apa enggak ada kendala sama sekali Pak Oh Alhamdulillah selama kami menanam bibit topas saya menanam bibit topas ini bulan 2 tahun 2008 sampai saat ini tidak ada masalah tidak ada sama sekali masalah dan ada yang perlu saya sampaikan Bu melalui forum ini bahwasannya perhatian PT ASEAN AGRI ini bahwasannya sawit yang kami tanam itu buahnya yang menampung itu pabrik Tunggal Yunus dengan perusahaan yang sama jadi ada beberapa perlakuan yang sangat istimewa yang pertama sortasi yang kedua tidak ada antri yang ketiga harga yang dilebihkan dari non topas jadi saya rasa para petani yang mendengar ini bahwasannya ini bukanlah rekayasa karena saya sudah menanam lebih kurang 12 tahun memang sangat-sangat memuaskan keren kerennya dari topas dari ASEAN AGRI nah tapi kita kayaknya banyak-banyak nih Pak Yopi yang komen di kolom komentar Facebook ya kan yang tanya ini kayaknya ini pertanyaannya ke Pak Yopi nah ini dari akun di Facebook Rinaldi FND dia tanya ketika ASEAN ASEAN AGRI membuka lahan untuk kelapa sawit tentunya memerlukan lahan yang luas sebelum membuka lahan tentunya harus melindungi lingkungan alamnya Oh setuju dong ya kan gimana sih cara perusahaan Bapak untuk menjaga lingkungan wah ya berhati lingkungan nih jangan-jangan jadi perusahaan ASEAN AGRI sangat concern terhadap lingkungan ya oleh karenanya ASEAN AGRI melalui PT Tunggal Yunus Estate OPRS Topas berkomitmen untuk menghasilkan bibit yang terbaik yang unggul dari sisi produktivitas TBS maupun rendemen minyak sehingga dengan luasan areal yang sama mempunyai produktivitas yang jauh lebih tinggi dari yang ada yang sebelumnya ada jadi kami sangat concern dengan lingkungan kami mem tidak menggampingkan ya kami melakukan intensifikasi jadi dengan kak luasan yang sama kami mampu meningkatkan dan produksi yang jauh lebih tinggi Oke nah itu tadi Tribunur Sesudah Batasi ASEAN AGRI pentingnya intensifikasi ya Pak Yopi ya Nah ini ada pertanyaan lagi Pak dari Facebook juga Faisal Amri kayaknya untuk Pak Yopi juga nih ya atau boleh dibantu juga nih untuk yang pemakai langsung ya petani langsung ya dari Faisal Amri berapa lama siap tanam dari kecambahnya berapa lama nih Pak malah dari tanam bibitnya sampai pemanenan mungkin ya jadi proses pemibitan itu sendiri berlangsung dari 9 sampai 12 bulan dan tanam ke lapangan begitu tanam ke lapangan seperti yang senior breeder kami Pak Ang sampaikan di video yang sebelumnya tadi saya tampilkan bahwa sejak 27 bulan setelah tanam bibit topas siap untuk dipanen sudah siap sangat cepat dengan BGR 6 kilo sudah maksimal itu ya 5-6 untuk hasil produksinya ya untuk TM awal ya Bu gimana Pak Damani kalau kalau saya kebetulan saya ada baru menanam tanggal 16 bulan 3 2019 ini semalam hari Minggu panen kedua panen kedua umur 27 bulan Bu umur 27 bulan panen pertama itu itu sengaja saya ambil saya bawa timbangan itu ada yang 11,5 kilo Bu kalau tadi kata Pak Ang 6 kilo ya nah ini sebelah ini yang paling ya umur 27 bulan yang paling berat itu umur berat tandan 11 10,5 kg 10,5 kg hampir dua kali lipat ya ya itu 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 di di sawit saya sendiri berarti harus tanya juga nih ke Pak Manik kiat-kiatnya apa bisa meningkatkan ya ya kan pendampingan tentunya dari ASEAN AGRI ya nah kira-kira peran-peran ASEAN AGRI dalam kemitraan ini Pak Manik khususnya yang Bapak rasakan itu apa aja sih Pak yang pertama yang paling mahal hubungan kami selama 7 tahun ini kami menjaga hubungan emosional oke nah jadi mereka kalau kami datang ke kantor mereka baik di kebunnya maupun di kantor pusatnya itu seperti saudara itu yang membuat kami bertahan lama satu yang kedua segala sesuatunya kami rumbukan bersama oke nah gitu dan itu pembinaan dan pengawalan langsung ke lapangan itu mudah-mudahan dengan mungkin setelah dengan perlakuan mereka bukan hanya sekedar kan bisnis pendekatannya personal ya personal emosional seperti saudara sendiri gitu bukan ajang bisnis itu yang membuat kami sampai hari ini bertahan mengadakan yang kerjasama dengan ASEAN AGRI berarti wajib rekomendasi nih ya Pak Manik ya untuk topaz ini ke petani-petani lainnya nggak hanya di peta pahan aja ya harusnya ya oke nah kita udah tanya-tanya nih mengenai topaz yang dipakai Pak Manik dari 2008 ya Pak ya dan kita sudah dengar sendiri testimoni dari Pak Manik yang sampai dua kali lipat tadi beratnya sudah dari istilahnya dari yang 6 dari 6 ya ke 10 atau 12 saya ulangi sekali lagi bahwasannya tanaman saya berusia 27 bulan panen pertama itu sudah ada yang mencapai 10,5 kg hanya 27 bulan 27 bulannya nggak terlalu lama lah ya 27 bulan dua tahunan lah ya lebih sedikit ya kan Yolah yang mau tanam ini akan tapi Pak berarti banyak sekali ya yang dilakukan ASEAN AGRI dia mulai dari pendampingan monitoring sampai tadi pendekatan secara personal itu membuat semangat ya Pak buat untuk memajukan khususnya ya kelapa salit Pak sendiri gitu ya kan ya kalau boleh saya berpendapat seksinya dari segala pembinaan pelayanan Oke banyak lagi yang terbaik yang diberikan terbaik yang terbaik nah oke nah tribuners dan sahabat ASEAN AGRI nggak kerasa ini udah 30 menit nih kita ya ngobrol-ngobrol sampai Yopi dan Pak Manik nah kita kayaknya mau adakan kuis yang seperti saya janjikan tadi nah kita ini Mercedes menarik dari ASEAN AGRI mau kelihatan ke kalian nih ada backpack ya Waduh keren ini bisa bawa tapi nggak bisa bawa kelapa salit ya Pak hahaha mungkin bisa tempat laptop laptop yang bisa digunakanlah buat kalian Oke kita akan pertanyaan pertama mungkin Pak Yopi boleh silahkan ke tribuners dan sahabat ASEAN AGRI ya pertanyaannya adalah apa nama varietas bibit unggul yang dihasilkan oleh Tunggal Yunus Estate sebagai anak perusahaan dari ASEAN AGRI Oke itu tadi ya apa nama varietas yang dikembangkan oleh Tunggal Yunus Estate anak dari perusahaan dari ASEAN AGRI itu pertanyaan pertama kita tunggu di kolom komentar nanti dan ini pertanyaan kedua kita tanya dari Pak Manik ya silahkan Pak kalau pertanyaan saya sangat mudah aja supaya lebih mesra gitu ya iya tadi seksi ini mesra ya Oke mak dimanakah letak kebun ASEAN AGRI wow sini dimanakah letak kebun ASEAN AGRI topas ya Ayo supaya mudah carinya supaya mudah mencarinya Oke itu dua pertanyaan cukup ya Pak Yopi ya cukup ya Nah kalian yang tribuners dan sahabat ASEAN AGRI pasti bisa jawab nih kalau sudah nyimak dari awal gitu kan Nah untuk kita tunggu jawabannya Nah tribuners dan sahabat ASEAN AGRI waduh antusiasme pemirsa Tribun Meden ini banyak sekali nih Pak Yopi bingung milihnya ya kan mana yang paling banyak emang yang paling cepat dulu nih paling benar tapi kita sudah dapat nih keputusannya untuk pertanyaan pertama dari Pak Yopi tadi ya Pak nama varietas ya ya jawabannya apa Pak silahkan Pak topas topas ya Nah sudah terpilih dua orang ini atas nama akun di Facebook Tajri Mohamed dan cecelong-celong store kayaknya ini yang saya susah bacanya di jawabannya bener topas ya Selamat dan yang kedua pertanyaan dari Pak Manik jawabannya apa nih Pak ya topas itu berada di Desa Petapahan Tapung Kabupaten Kamparyo Wah itu dia jawabannya benar dan kita sudah dapatkan pemenang yang pertama adalah Riki Ananda silalahi Selamat dan yang kedua ada Prima Cipta kreasi deyok Petapahan Kamparyo bener ya Pak ya Wah itu tadi kita sudah dapatkan pemenang kuisnya tapi jangan khawatir kalau mau tahu nanti aktivitas lainnya dari ASEAN AGRI dan si topas ini bisa follow di Instagramnya di Facebooknya di website ini bisa kalian cari tahu lah ya mana pada di giveaway lagi ya kan Pak Oke untuk akhir kata kita ada question statement dari Pak Yopi dan Pak Manik silahkan mulai dari Pak Yopi dulu mungkin ya jangan ragu untuk pakai bibit topas yang sudah terbukti dari sisi produksinya maupun kualitasnya Oke siap Oke silahkan Pak Manik ya dalam kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan bahwasannya kepada para petani baik itu petani pemula yang katakan dulu mau buka lahan baru dan petani yang mempersiapkan diri untuk peramajaan sawit rakyat atau PSR Oh jangan ragu untuk menanam paritas bibit topas ini kami sudah dua 13 tahun menanam rasa-rasanya membuktikan 13 tahun menjadi petani binaan ASEAN AGRI sepertinya sangat-sangat seksi sangat baik ya terima kasih kepada Asia Negeri kalau untuk membuktikan kepada bapak-bapak para petani mungkin ragu mungkin bertanya jalanlah petapahan cari alamat saya Bapak Damanik desa petapahan saya siap 24 jam melayani bapak-bapak yang ingin berkunjung membuktikan bibit topas terima kasih Wow keren nih Pak Manik ya sampai meluangkan waktunya ya kalau mau diskusi atau konsultasi ya Pak Yaya siap waduh akhirnya kita sampai di acara nih Tribuners dan sahabat ASEAN AGRI terima kasih buat Pak Yopi atas waktunya sudah sharing mengenai topas si bibit sawit ungkul ini dan terima kasih buat Pak Manik sudah nge-share juga ke Tribuners bahwasanya yang pengalaman nyata ya penggunaan bibit sawit topas ini dan banyak banget keunggulan-keunggulan lainnya bisa kalian nanti cek ya di sosial medianya Nah akhir kata kita sudah selesai di acara cakap-cakap bersama ASEAN AGRI mengenai topas si bibit ungkul kelapa sawit nanti kita jumpa lagi di cakap-cakap berikutnya Nah saya Yotan Asution bersama Yopi dan Pak Mas Komdamani dan kriam bertugas kita pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore